Situasi di selat Taiwan kembali memanas setelah China menggelar latihan militer besar-besaran dan mengepung wilayah Taiwan. Apa yang menjadi penyebabnya? Lantas apa dampak konflik di selat Taiwan terhadap situasi geopolitik global, termasuk Indonesia? Latihan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dimulai pada Senin 14 Oktober 2024 di bawah Komando Palagan Timur PLA. Dari video yang dirilis oleh PLA terlihat militer China mengepung wilayah Taiwan dari berbagai penjuru. PLA mengerahkan seluruh kemampuan militernya, baik darat, laut, dan udara. Beijing menyebut latihan ini memastikan bahwa kedaulatan China dihormati. Jangan ada upaya untuk memecah belah bangsa, terutama separatisme. Menanggapi hal ini Taiwan tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan menggelar latihan militer gabungan yang dinamai Changtai atau besar-besaran. Juru bicara militer Taiwan, Xie Jing-seng, dalam keterangannya Senin 14 Oktober di Taiwan mengungkapkan tindakan China menggelar latihan militer di wilayahnya dapat mengganggu kedaulatan. Lantas apa sebenarnya pemicu latihan militer besar-besaran China sehingga mengakibatkan situasi di selat Taiwan memanas? Pelatihan militer China ini merupakan respon atas pidato Presiden Taiwan Lai Qing-te pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-113 Republik China yang jatuh pada 10 Oktober 2024. Lai mengatakan bahwa China dan Taiwan tidak saling menguasai. Pernyataan ini mengacu kepada status quo. Lai menuturkan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Ucapan tersebut memicu kemarahan China yang menuduh Lai melakukan propaganda separatisme. Juru bicara Kementerian War Negeri China, Mauning, pada Kamis 10 Oktober menyebut China mengecam keras pernyataan Lai. Lantas apa dampak jika akhirnya perang benar-benar terjadi di selat Taiwan antara China dengan Taiwan? Apakah bakal berimbas ke Indonesia? Ketegangan di selat Taiwan bukan cuma membawa masalah pada Taipei. Gangguan ekonomi Taiwan dan penutupan selat Taiwan merupakan mimpi buruk bagi dunia. Pada Januari 2024, Bloomberg mengeluarkan taksiran dampak perang di Taiwan. Hingga 10 triliun dolar AS bisa hilang dari perekonomian global kalau ada perang di selat Taiwan. Sementara itu lembaga kajian AS CSIS menaksir nilai ekonomi selat Taiwan bagi China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mencapai 2,4 triliun dolar AS. Taksiran didapatkan berdasarkan nilai ekspor impor China, Jepang, Korsair, dan Taiwan yang dikirim lewat selat Taiwan. Nilai ekonomi selat Taiwan bagi Indonesia mencapai 156 miliar dolar AS. Nilai itu dari ekspor dan impor yang melewati selat Taiwan saja. Belum termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan dari pengolahan impor setengah jadi dari China, Jepang, Korsair, dan Taiwan. Dengan kata lain, dari ekspor impor saja, setidaknya 10% produk domestik bruto Indonesia terkait dengan Asia Timur. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Meningkatnya ketegangan antara China-Taiwan tentunya harus mendapat perhatian khusus bagi Indonesia. Pasalnya, dampak yang diakibatkan juga turut memengaruhi Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah konflik China-Taiwan akan benar-benar terjadi? Atau justru akan meredah? Terima kasih telah menonton!